Muslim tahu gak sih tujuh kelemahan Dajjal yang bisa selamatkan kita di akhir zaman Yang pertama, kebutaan pada mata satu Salah satu ciri khas Dajjal adalah memiliki mata satu Kelemahan ini bisa menjadi pengalang baginya untuk melihat dan memahami dunia secara menyeluruh Dalam konteks spiritual, hal ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha melihat kebenaran dengan mata hati Dan bukan hanya mengandalkan panca indera fisik Yang kedua, ketidakmampuan menciptakan kehidupan Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan dan menghancurkan kehidupan Namun hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan Kelemahan ini mengingatkan kita untuk selalu mengakui keagungan Allah sebagai pencipta sejati dan tidak tergoda oleh klaim palsu Yang ketiga, tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah Dajjal diyakini tidak akan mampu memasuki dua kota suci, Mekah dan Madinah Ini bisa menjadi tempat pelindungan bagi umat muslim di akhir zaman Kelemahan ini menegaskan pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama dan merasa aman dalam lingkungan suci Yang keempat, takut dengan air zamzam Air zamzam memiliki makna penting dalam Islam Dan Dajjal dikatakan akan merasa takut jika terkena air ini Kelemahan ini mengajarkan kepada kita tentang kekuatan dan pelindungan yang Allah berikan melalui rahmatnya Air zamzam menjadi simbol keyakinan dan pelindungan Yang kelima, rentan terhadap tindakan kebaikan Meskipun Dajjal adalah sosok jahat, ia akan memperingan tindakan terhadap mereka yang melakukan kebaikan Ini adalah peluang bagi umat manusia untuk menggunakan tindakan baik sebagai perisai dan cara untuk mempengaruhi Dajjal Kelemahan ini mengingatkan kita akan pentingnya berbuat kebaikan meskipun dalam situasi sulit Yang keenam, tidak memiliki kendali atas beberapa manusia Dajjal memiliki kendali atas sebagian orang Tetapi ada juga yang akan kebal terhadap pengaruhnya Ini mengajarkan kita bahwa keimanan yang kuat, pengetahuan, dan kebenaran dapat memberikan perlindungan terhadap godaan dan manipulasi Kelemahan ini mengingatkan kita untuk selalu menguatkan iman dan ilmu agama Yang ketujuh, kekuasaannya bersifat terbatas dan sementara Salah satu kelemahan paling besar Dajjal adalah bahwa kekuasaannya bersifat terbatas dan sementara Pada akhirnya Dajjal akan dikalahkan oleh Isa atau Nabi Isa dan akhir zaman akan tiba Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan duniawi akan berakhir dan akhiratlah yang sebenarnya menjadi tujuan akhir